Intro Shalom selamat pagi jemaat Tuhan terkasih Mari kita sejenak undangkan waktu kita Untuk beribadah kepada Tuhan lewat mendengarkan firmanya Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak Ibu jemaat terkasih Firman Tuhan kita untuk pagi hari selasa tanggal 30 Juni Tahun 2024 ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun Sudara jemaat Tuhan terkasih Menjadi kaya adalah impian setiap orang Hidup dengan semua fasilitas yang memadai adalah menyenangkan Tak kalah kita menginginkan sesuatu dan tidak sulit untuk mendapatkannya Karena kita memiliki sarana untuk itu tentulah sangat menyenangkan Untuk itulah raihlah kekayaan itu menurut jalan Tuhan Ingatlah firman Tuhan berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambahinya Amsal 10 ayat 22 Umur panjang ada di tangan kanannya Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Amsal 3 ayat 16 Namun wasparalah kepada kita makan Demikian Tuhan Yesus bersabda dalam kitab Lukas 12 ayat 15 Sebab akar segala kejahatan adalah cinta huwa Mengejar kekayaan tidaklah salah Tetapi jangan jadikan kekayaan itu sebagai ilah Tetapi gunakanlah sebagai sarana untuk membagikan kasih Allah kepada dunia ini Termasuk kontribusi untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 jelas mengatakan kepada kita untuk memberi dengan kerelah Memberi adalah gaya hidup yang diberikan Tuhan kepada setiap hati manusia Bukan karena perintah Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 Eh dari 8 sampai 12 Kemampuan memberi adalah pelepasan ikatan dengan mamun Jika masih berat hati dalam memberi Berarti kita masih ada ikatan dengan mamun Allah adalah kasih Dan kasih itu memberi Sebagaimana kita baca dalam kitab Juhanis 3 ayat 16 Kasih itu selalu diekspresikan dalam tindakan dan perbuatan Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia di dalam iman Apapun keinginan kita saat ini hendaklah didasari oleh iman Dan mendapatkannya di dalam iman Janganlah oleh karena keinginan untuk memiliki harta Kita tiga mengkhianati iman kita Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Matius 6 ayat 33 Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamun Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Karena seperti yang Yesus katakan Kita akhirnya akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain Itu wajar saja Para Tuhan yang berlawan menuntut hal yang berbeda Dan menempuh jalan yang berbeda Tuhan sedang menuju satu arah dan daging kita Serta dunia sedang menuju ke arah yang lain Maka sebuah pilihan harus dibuat Ketika kita mengikuti Yesus Kristus Kita harus mati terhadap segala sesuatu yang lain Atau kita tidak akan berhasil Jika kita berusaha mengabdi kepada dua Tuhan Kesetiaan kita akan terpecah Daya tarik kekayaan dan kesuksesan dunia ini Akan menjauhkan kita dari Kristus Lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 10 Panggilan untuk beribadah bertentangan dengan sifat dosa kita Hanya dengan bantuan roh kudus kita dapat mengabdi kepada satu Tuhan Johanes 6 ayat 44 Amin Terima kasih Allah hari ini engkau mengingatkan kami untuk setia kepada engkau Sebegitu rindunya kami akan hidup layak dan kekayaan Namun biarlah kami jangan merahinya dengan kejahatan Dan juga janganlah kiranya oleh karena keinginan menjadi kaya Akhirnya kami mengabdi kepada mamun Mengabdi kepada dunia Padahal dengan mengikut engkau Kesetiaan kepada Tuhan tidak akan pernah membuat kami kekurangan Karena engkau adalah gembala kami Engkau akan menuntun kami ke air yang tenang Engkau akan membawa kami ke dalam rumput yang hijau Dan tak akan kekurangan apapun kami Ya Allah yakinkan kami Tuhan Bahwa dengan berkat Tuhan kami dapat menikmati hidup Dan berkat terindah bagi kami adalah Saat kami dapat menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami Kebahagiaan kami adalah ketika kami Tuhan Mampu melakukan kehendak Tuhan Sehingga kami tidak perlu menjual diri dan menjual iman kami Hanya karena keinginan untuk menjadi kaya Berkatilah setiap jemaat Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang layak Dan bahkan perkenankanlah untuk menjadi kaya Tetapi di dalam kerendaan hati Maka berkatilah pekerjaan kami apapun hari ini Dan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan Rukumus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Selamat pagi Bapak Ibu Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Horas Selamat pagi Bapak Ibu 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 Terima kasih telah menonton